Kali ini aku mau bahas lagi tentang rambut lurus Jadi, tonton! Halo semuanya, balik lagi sama Teddy disini Dan kali ini cerita-cerita santai lagi ya Karena, aku kan baru ngecek nih Ternyata videoku yang rambut lurus lumayan rame dibandingkan video-video yang lainnya Jadi aku mau bahas lagi tentang rambut lurus Oke, aku bahas dari mana ya? Oke, dari perbedaannya aja deh Ya, kalau di video kemarin Itu video sebenarnya hari Rabu Dan sekarang hari Jumat pagi Kelihatan nggak sih bedanya? Kalau rambutku yang sebelum ini banget Itu masih lurusnya, masih gelombang santai ya Gelombang santai Sekarang udah kayak gini nih Nah, kayak gitu Apa nyebutnya ya? Gelombang jegrak-jegra kah? Nah, bagian sini kan udah mulai keriting-keriting banget Ternyata kayak gitu ya teman-teman ya Nah, untuk bagian belakangnya kayak gini Aku akan kasih lihat ke kamu Mungkin ada beberapa dari kamu yang penasaran Dengan rambut lurusku Yang udah perlahan menjadi keriting Perlahan ya Oke, kayak gitu Jadi memang perlahan-lahan tuh jadi keriting ya teman-teman Karena memang rambut asliku rambut keriting Dan ada beberapa dari teman-teman yang udah komentar-komentar di video sebelumnya Setuju kalau mending aku punya rambut keriting Oke, oke, oke Tenang aja Ini lurusnya tuh gak lurus alami Eh, gak lurus permanen Tapi lurus bentar aja Karena memang pakai catokan biasa Jadi mungkin nanti setelah keramas Rambut bakal balik lagi Karena ini aku Aku meminimalisir banget untuk kena air Kalaupun kena air tuh bagian sini doang Atau bagian bawah doang Jadi bagian tengah-tengah aku usahain Untuk belum kena air dulu Karena Ya, aku masih ingin melihat Kemulusan ini Jadi aku awet-awet dululah catokannya Karena menurutku lumayan ya Punya rambut kayak gini Memang Aku sangat-sangat meng-embrace kamu Untuk punya rambut keriting Karena rambut keriting itu spesial Tapi misalnya Kamu Dari dirimu yang punya rambut keriting Merasa Wah, aku kok Gak pedi sama rambut keritingku ya Kalau kamu mau smoothing Gak apa-apa banget teman-teman Karena kalau itu bisa bikin kamu tambah pede Gak masalah Tapi Kalau menurutku Kalau kamu punya rambut keriting Yaudah, pertahanin aja Rawat aja Contohnya Aku sendiri Aku sendiri Karena aku punya rambut keriting Dan memang Awalnya Awalnya tuh memang gak pede ya Tapi setelah sekian lama berjalan Aku hidup dengan Duniaku ini Akhirnya aku mulai menerima Rambut keritingku Bahkan ada beberapa Dari teman-teman yang juga Support Aku punya rambut keriting Nah Buat kamu yang pengen support Support kayak gini juga Kamu bisa dapetin dari teman-teman Di grup komunitasku Grup WhatsApp ya Jadi ini gampang banget untuk joinnya Kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Untuk join grup WhatsApp Nanti kamu bisa isi formnya dulu Habis itu aku undang ke grup setiap Seminggu lah Aku coba Seminggu sekali Aku bakal Invite teman-teman yang udah isi formulir sebelumnya Dan di grup ini Aku usahain banget untuk Menjaga kekondusifannya Karena Kamu udah isi form Dan aku Undang yang Terpilih aja Jadi kalau kamu udah bergabung ke dalam grupnya Aku saranin banget buat kamu Untuk tetap stay dengan grupnya Kalau kamu pengen diskusi juga Boleh banget Teman-teman yang lain di grup juga Sangat-sangat terbuka untuk berdiskusi Gitu Jadi jangan lupa Kalau kamu pengen join grup WhatsAppnya Langsung klik link yang udah di deskripsi Untuk Mengisi formulirnya Oke lanjut lagi Lanjut lagi tentang perubahan rambut lurus ke rambut keriting Oke Jadi kalau kamu Perhatikan lebih lagi Bagian atas ini ya Nah Bagian sini Itu Paling mudah banget untuk keriting Kalau kamu lihat teman-teman lain Atau Kamu sendiri bahkan yang udah pernah catokan Atau pernah smoothing Pasti kamu bisa melihat Bagian sini Itu bagian yang paling cepat Berubahnya Cepat keritingnya tuh bagian sini Kalau kamu Ngikutin Keanu ya Kalau Zaman-zaman dulu itu Keanu kan sering banget dicatok Atau dilurusin Nah Di rambutnya itu Bagian sininya Pasti kelihatan banget Nanti Lama-lama jadi keriting Jadi untuk Melihat Orang ini keriting atau enggak Aslinya tuh bisa dilihat dari sini Nah Dan yang kedua Yang kedua adalah Bagian telinga Karena kebanyakan tuh Orang yang punya rambut lurus ya Kalau aku sendiri Aku ngerasain Kalau makan tuh Jatuh-jatuh gitu ya Kalau rambut keriting ya Sebenernya jatuh Tapi kalau rambut lurus Jatuhnya lebih Lebih mudah untuk Kedepan semua gitu loh Rambutnya Jadi kebanyakan Yang keriting Bagian keriting kedua Adalah bagian Telinga Karena sering banget Disibakin begini Ya Karena sering diginiin Rambutnya Jadi Nah Kelihatan kan Gelombangnya Keritingnya Itu yang paling kelihatan Keritingnya Lebih cepat Dibandingkan Bagian-bagian yang lain Kalau bagian lain ya Bagian sini paling ya Itu sering banget Mencuat gara-gara Nih Dari bawah Terus sampai ke pundak Sampai ke pundak kan Kayak menahan gitu ya Nah Kalau menahan perlahan-lahan tuh Jadi Seperti ini Keritingnya Menyesuaikan ya Ada yang masuk Ada yang keluar Begitu Itu adalah beberapa Tanda-tanda Bahwa Kamu keritingnya Udah mau balik lagi Gitu teman-teman Jadi Videonya singkat aja Aku cuma mau Meriak Videoku sebelumnya Yang aku membahas Rambut lurus Dari rambut keriting Karena menurutku itu Hal-hal yang Mudah banget Ditonton Oleh masyarakat Oleh Netizen Indonesia Tentang transformasi Dari keriting Kelurus Lurus ke keriting Panjang ke pendek Pendek ke panjang Itu Banyak banget Peminatnya Dan ada satu tambahan lagi nih Yaitu tentang Respon orang-orang Di sekitarku Oke Jadi kan aku Masih hidup bersama keluarga Masih ketemu keluarga Jadi kalau aku Sedikit berubah penampilannya tuh Pada komen-komen Pada kaget Karena biasanya kan aku Punya rambut keriting Yang bahkan Kalau di rumah tuh Rambut keritingnya Rambut keriting yang Lumayan acak-acakan ya Karena aku kalau Mengatur keritingku itu Kebanyakan Kalau aku Ada event-event Tentu Ada acara-acara Khusus Baru aku Meng-styling Rambut keritingku ini Tapi kalau di rumah kan Ya memang Seperti itu Kadang ya Aku cuman Yang gak pakai produk Apapun itu Yang menempel di rambutku Jadi ketika aku Bertransformasi Menjadi rambut lurus Aku langsung di komen nih Kayak Wah lah Kenapa tuh Teddy kok aneh-aneh aja Tuh Itu pertama Terus yang kedua Diapain lagi Ini Teddy Kok keren Waduh Ya seperti-seperti itulah Ada sisi Kubu Ada kubu yang Wah melihat aku Seperti orang yang aneh-aneh Ada kubu yang melihat aku Wah Perampilan baru nih Lumayan Gak se Amburadul kamu biasanya Gitu teman-teman Jadi itu adalah Beberapa respon dari keluarga aku Mungkin kamu yang punya Rambut keriting Terus dilurusin Dan orang-orang terjaga tuh Pasti akan Komen seperti itu Bahkan ada yang bilang aku Kayak Toming se Waduh Kok ya mirip banget ya Oke Segitu dulu video kali ini Video ku Curhat-curhat Santai aja Karena Video kemarin Lumayan rame Aku Terima kasih banget Buat yang udah nonton Video kemarin Dan video yang sekarang Jangan lupa juga Buat kalian yang pengen Join group Langsung aja Klik link yang ada di deskripsi Kamu isi formnya Nanti aku akan Undang satu persatu Oke Segitu dulu video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai akhir Sampai jumpa di Konten-konten selanjutnya Oh ya Kalau kamu pengen Request konten-konten selanjutnya Bisa langsung tulis di kolom komentar Nanti aku akan Bahas Satu persatu juga Oke Terima kasih udah nonton Sampai akhir Sampai jumpa di konten-konten Selanjutnya Terima kasih udah nonton